Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara membuat daftar pustaka secara otomatis artinya kita tidak perlu mengetik secara manual kita cukup meng-input data dari penulis yang akan kita masukkan di daftar pustaka tersebut Hai nah ini adalah file yang sudah saya persiapkan sebagai contoh untuk kita membuat daftar pustaka Hai sekarang kita akan meng-input ataupun mengisi sumber pustaka kita dan sekaligus memasukkan ataupun meng-insert citation ataupun saduran di teks kita untuk memasukkan citation atau saduran yang akan kita letakkan di teks pertama-tama kita letakkan kursor kita di lokasi yang ingin dimasukkan citation-nya yang ini kita masukkan disini setelah itu kita pilih di referensi Hai setelah itu kita klik insert Hai citizen Hai dan kita klik lagi add new source lihat new source Hai nah disini ada kolom yang bisa kita isi Hai kita bisa memilih sumber dari Hai sitasi kita misalnya buku atau jurnal atau yang lainnya Hai untuk contoh ini pertama kita akan memasukkan data tentang jurnal hai 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 di sini kita akan mengisi Hai nama autor atau nama pengarangnya Hai saya sudah persiapkan contoh artikel Hai ini di sini ada pengarangnya kita kopi Hai Nah kita masukkan di Hai kolom autor Hai kemudian Hai tak edit sesuai dengan Hai yang diinginkan Hai yang diinginkan kolom ini hai 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 setelah nama kita klik Hai titik koma Hai kini kita hapus Hai titik koma lagi Hai titik koma lagi tidak antara nama pengarang kita klik titik koma Hai sesuai dengan contoh di bawah ini Hai kemudian judul Ayo kita copy judul tuh Oke ketemu hai 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 Ketawa satu baris-satu baris ditandung copy Home hai 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 ?? hai 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 Nah setelah judul nama jurnal sini ada nama jurnalnya jurnal topikologi kopi Hai kemudian tahunnya Hai 2013 kita copy hai 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 di sini ada halaman kita copy juga halaman 399 Hai sampai sampai halaman 406 Hai kopi Hai ah jadi selesai tinggal kita klik OK Hai sudah masuk di sini citizen kita atau saduran kita kemudian setelah itu kita akan membuat halaman khusus untuk daftar pustaka ini biasanya di air halaman kita bikin halaman baru Hai minggu kita insert halaman baru Big Bridge Hai kemudian kita ketik judulnya daftar pustaka Hai kemudian kita masukkan daftar pustaka kita yang kita buat tadi kita klik reference kemudian di sini ada bibliography Hai kita pilih Hai yang pertama bibliography Hai nah sudah ada daftar pustaka yang kita masukkan tadi Hai selanjutnya kita akan mencoba memasukkan citizen Hai dalam bentuk buku misalnya kita akan mencoba kita akan menaruh citizen kita di sini kita klik kursor kita di tempat citizen tersebut kemudian kita insert lagi Hai admi source Hai kemudian tadi artikel sekarang kita coba masukkan dengan contohnya buku kita pilih buku nah gua kita pilih disini kita masukkan disini autor ataupun penulisnya Hai habis ini saya sudah siapkan buku kultur jaringan rumput laut nah ini ada pengarangnya kita kopi saja kita kopi saja pengarangnya disini hai 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 kemudian kita ganti titik koma Hai judulnya Hai kita kopi judulnya hai 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 tahunnya disini 2014 Hai kotanya tadi di bagian belakang ada kota Bogor Hai mudah Hai mudah publisirnya atau Hai Hai publisirnya disini Hai penerbitnya siangmu biotrop hai 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 nah disini sudah ada citasi kita kemudian kita cek lagi sini belum masuk untuk memasukkannya kita tinggal update saja Hai sini ada update citizen and bibliography Hai nah sudah masuk Hai dan barusan kita ketik hai 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 selanjutnya kita akan mengedit Hai daftar pustaka kita ini sesuai dengan keperluan kita yang pertama kita bisa memilih style jadi untuk daftar pustaka ini sekarang kita pilih style Chicago bisa juga kita pilih apa tidak berubah di sini bisa juga kita pilih apa di lain-lain modelnya Hai anggap saya kita coba Chicago sini kemudian kita bisa memperbesar Hai hurufnya kita klik titik tiga di sini untuk memblok Hai adik kita perbesar huruf Hai kemudian bisa juga kita ganti yang huruf besar huruf miring ini menjadi hai 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 tidak miring hai 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 ini juga kita bisa ganti Hai huruf depannya saja yang besar Hai nah Hai seperti begitu Hai kita juga bisa Hai merobah posisi dari situation kita misal kita mau pindahkan ke bawah anggap ya bisa disini kita mau pindahkan jerawat hai 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 kita pindahkan di sini Hai ini sudah pindah Hai kemudian kita juga bisa Hai mengedit sumber dari citasi kita di sini kita klik manage source jadi di sini kita bisa ropah Hai saling bisa berubah namanya atau merubah Hai judul seperti begitu Hai nah jadi itulah secara singkat cara membuat daftar pustaka secara otomatis Hai semoga apa yang sudah dijelaskan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Hai terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 hai